Di awal film diperlihatkan seorang pembunuh bayaran profesional yang bernama Arthur Bissop. Saat ini dia tengah santai menikmati liburan di Brasil. Ketika Bissop sedang berada di sebuah kafe, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Yuli yang menawarinya pekerjaan. Yuli ternyata diutus oleh bosnya untuk meminta Bissop membunuh tiga orang target dan membuatnya nampak seperti kecelakaan. Jika Bissop tidak mau melaksanakan tugas ini, maka bosnya akan membocorkan identitas Bissop kepada polisi. Bissop yang tak terima dengan ancaman ini langsung memotret Yuli, sehingga keributan pun terjadi. Anak buah Yuli mencoba melawannya, tapi Bissop tak tinggal diam. Ia langsung menghajar mereka semua. Lalu Bissop bergegas pergi dari sana dengan menaiki kereta gantung. Namun Yuli masih bisa mengejarnya, sehingga Bissop memutuskan melompat ke sebuah para layang. Malamnya, Bissop melihat ada orang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Mengetahui kapalnya sudah tidak aman, Bissop langsung meledakan kapal tersebut. Kemudian Bissop menuju ke tempat persembunyiannya di sebuah pelabuhan. Di sana, ia sudah mempersiapkan paspor, uang, dan peralatan kerjanya untuk mencari tempat yang aman. Dari Brazil, Bissop pergi ke Thailand untuk mengunjungi temannya yang bernama May. Bissop berencana tinggal di sana untuk sementara waktu sambil mencari identitas Yuli. Sesampainya di sebuah kamar, Bissop membongkar lantai dan membuka sebuah koper. Ternyata koper itu berisi dokumen penting dan beberapa senjata. Malam harinya, Bissop mencari data Yuli dari foto yang ia potret sebelumnya. Dari foto itu, Bissop mendapatkan informasi kalau Yuli adalah anak buah dari seorang bos mafia yang bernama Crane. Bissop melihat ada seorang wanita yang sedang dianiaya oleh pasangannya di atas kapal. Tanpa buang waktu, Bissop segera pergi ke kapal untuk menolong wanita tersebut. Namun secara tidak sengaja Bissop menghabisi pria itu karena mencoba melawannya. Bissop lalu membakar kapal itu agar tidak meninggalkan jejak. Bissop kemudian menemui wanita itu yang ternyata bernama Gina. Bissop menyuruh Gina mengakui tujuannya datang ke pulau ini. Di sini Gina menjelaskan kalau dirinya disuruh oleh Crane untuk mendekati Bissop. Ia melakukan hal itu karena paksaan dan ancaman dari Crane. Keesokan paginya, Bissop mencari identitas Gina sebenarnya. Dan ternyata Gina merupakan seorang relawan yang bekerja untuk organisasi kemanusiaan. Gina mengatakan bahwa Crane telah menyuruh dirinya untuk mendekati Bissop. Jika Gina tidak bersedia melakukannya, maka Crane akan membunuh semua orang di lembaga yang Gina kelola. Karena tak ada pilihan lain, Gina terpaksa menuruti perintah Crane. Seiring berjalannya waktu, hubungan Bissop dan Gina semakin dekat sehingga rasa cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun kebahagiaan mereka mulai terusik ketika para anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi dan mencoba menangkap Bissop dan Gina. Bissop yang tak mau menyerah begitu saja mencoba melawan mereka. Namun Bissop kewalahan karena kalah jumlah, sementara Gina juga diculik dan dibawa kabur oleh anak buah Crane. Dengan terpaksa Bissop harus menyerah. Tak berselang lama, ia dihubungi oleh Crane dan diminta datang menemuinya. Singkat cerita, Bissop tiba di kota Bangkok untuk menemui Crane di rumahnya. Namun saat Bissop duduk, ternyata kursinya sudah dipasangi bom. Beberapa saat kemudian Crane datang menemui Bissop. Ia memberi Bissop tugas untuk membunuh tiga orang target dan membuatnya nampak seperti kecelakaan. Crane berjanji akan membebaskan Gina asalkan Bissop berhasil menyelesaikan misi ini. Karena Crane mengancam akan menghabisi Gina dengan terpaksa Bissop melakukan apa yang diperintah Crane. Bissop mulai melakukan misi pertamanya. Dia berencana membunuh seorang pria bernama Kril yang kini sedang dipenjara di Malaysia. Bissop pun akan menyamar sebagai penjahat dengan mentato wajahnya dan membuat sebuah bom yang dia sembunyikan. Setelah menyiapkan semuanya, Bissop langsung pergi ke Malaysia. Sesampainya di sana, Bissop mulai menjalankan aksinya dengan membuat keributan dengan polisi sehingga ia pun ditangkap. Melihat tato di wajah Bissop, polisi pun menahannya karena mereka menduga Bissop adalah buronan paling dicari di Malaysia. Kemudian Bissop dimasukkan ke penjara paling ketat, di mana para penjahat kelas kakap di penjara termasuk Kril. Saat di dalam penjara, Bissop berencana mendekati Kril dengan cara menyelamatkannya dari orang yang akan membunuhnya. Kril yang melihat Bissop menyelamatkan nyawanya menaruh respek kepada Bissop dan mengundang Bissop makan di tempatnya. Sore harinya, Bissop mendatangi Kril di sebuah ruangan. Karena Bissop telah menyelamatkan nyawanya, Kril meminta Bissop untuk menjadi anak buahnya agar bisa melindunginya dari orang-orang yang akan membunuhnya. Namun tak menyadari bahwa Bissop adalah orang yang akan menghabisinya. Bissop yang tak ingin menyanyiakan kesempatan ini, langsung mengambil sebuah tongkat lalu mencekiknya sampai pingsan. Kril lalu dicekoki narkoba sampai overdosis dan akhirnya ia pun tewas. Anak buahnya yang mendengar keributan di dalam melihat Kril sedang berdoa, namun tanpa mereka ketahui kalau bosnya telah meninggal. Keributan pun terjadi setelah anak buah Kril baru mengetahui kalau bosnya telah mati. Bissop memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari penjara. Dia meledakan sebuah tembok dengan sebuah bom yang sebelumnya dia sembunyikan. Setelah tembok penjara jebol, Bissop langsung melompat ke laut lalu berenang menuju kapal yang telah disiapkan Kril untuk menjemputnya. Singkat cerita setelah misi pertamanya selesai, Bissop mulai menjalankan misi kedua untuk menghabisi target selanjutnya bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Bissop langsung melakukan pengintaian dan mengamati aktivitas keseharian Adrian. Dari hasil pengamatannya, Bissop mendapatkan informasi kalau Adrian sering berenang di sebuah kolam kaca yang berada di atas gedung. Bissop kemudian meracik berbagai bahan kimia yang bisa meledakan kaca. Selanjutnya, Bissop menyamar sebagai teknisi dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada. Bissop lalu memanjat gedung dari luar menuju kolam renang. Sesampainya di bawah kolam renang, Bissop langsung melubangi kaca tersebut dan memasukkan bahan kimia yang bisa meretakan kaca. Ketika Adrian masuk ke kolam renang seketika kaca tersebut pun retak. Adrian akhirnya jatuh dari atas gedung dan tewas seketika. Misi Bissop dinyatakan berhasil, dan Crane cukup senang mengetahui hal ini. Setelah menyelesaikan misi keduanya, Bissop diberi kesempatan untuk menghubungi Gina. Saat akan melakukan video kolam dengan Bissop, Gina memberi petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat ia ditahan. Setelah mendapat petunjuk, Bissop segera mencari tahu posisi kapal itu berada lalu bergegas pergi menuju kapal tersebut dengan menaiki helikopter. Akhirnya Bissop pun berhasil menemukan kapal tempat Gina ditahan. Bissop secara diam-diam naik ke kapal lalu melumpuhkan beberapa penjaga agar bisa menolong Gina. Namun karena kalah jumlah, Bissop akhirnya bisa dilumpuhkan. Di sini, Crane menyuruh Bissop membunuh target terakhir. Ia juga mengancam akan membunuh Gina jika Bissop tidak melakukan perintahnya. Karena hal itu membuat Bissop sangat kesal, dia pun mengajar anak buah Crane kemudian kabur dari sana. Adegan berpindah ke Bulgaria. Bissop mendapat pesan dari Crane bahwa target ketiganya bernama Max Adams, seorang penjual senjata dari Amerika Serikat. Max diketahui tinggal di sebuah lokasi perbukitan dengan penjagaan sangat ketat. Dan Bissop hanya diberi waktu selama 24 jam untuk menghabisi Max. Bissop yang tak kehabisan akal memulai aksinya dengan menembak salah seorang penjaga menggunakan senapan jarak jauh. Saat mereka menelpon rumah sakit untuk mengirimkan helikopter, Bissop secara diam-diam masuk ke dalam helikopter yang datang untuk menolong penjaga yang terluka. Setelah helikopter mendarat, Bissop menyelinap masuk ke dalam markas Max untuk melumpuhkan para penjaga. Mengetahui ada penyusup, Max segera pergi bersembunyi ke bunkernya. Namun tanpa diduga, Bissop ternyata telah berada di dalam sana. Perbincangan pun terjadi antara mereka, dan Bissop menjelaskan kalau dirinya diperintahkan Crane untuk membunuh Max. Di sini terungkap bahwa target yang harus dibunuh oleh Bissop adalah saingan bisnis Crane. Bissop yang merasa diperdaya, mengajak Max untuk bekerja sama membunuh Crane. Mendengar hal ini, Max akhirnya setuju. Mereka berencana balik menjebak Crane dengan membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crane akan datang ke sini untuk mengambil semua senjata milik Max. Saat Max akan masuk ke kapal selamnya tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata Bissop lah yang meledakan jembatan itu, sehingga Max jatuh ke air. Bissop segera menolong Max dan membawanya ke sebuah pulau untuk bersembunyi. Kemudian Bissop menghubungi Crane dan mengabarkan bahwa Max telah tewas. Crane pun pergi ke sana dan menyuruh anak buahnya menguasai markas Max. Tanpa mereka ketahui, rupanya Bissop telah membuat jebakan untuk menghabisi anak buah Crane. Kemudian terjadilah aksi baku tembak. Akhirnya Bissop berhasil menghabisi mereka semua. Bissop langsung menyelam menuju ke kapal Crane di mana Gina ditahan. Dengan mudah, Bissop masuk ke dalam kapal dan menghabisi anak buah Crane yang tersisa. Mengetahui kedatangan Bissop, Gina berusaha melawan, namun Gina malah tertembak di perutnya. Crane berhasil menangkap Gina dan berniat meledakan kapalnya sebelum ia pergi dari sana. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Bissop bertemu dengan Gina. Mengetahui kapal akan diledakan, Bissop segera memasukkan Gina ke kapsul penyelamat. Sementara dirinya akan mengejar Crane yang mencoba kabur menggunakan perahu. Melihat Crane berusaha kabur, Bissop langsung membunuh anak buah Crane yang mencoba menghalanginya. Duel pun terjadi antara Bissop dan Crane. Dalam duel tersebut, Crane berhasil membuat Bissop kewalahan. Namun Bissop berhasil membalikkan keadaan. Ia mengikat Crane dengan menggunakan rantai sehingga Crane tidak bisa bergerak. Bissop kemudian pergi menyelamatkan diri sebelum kapal itu meledak. Akhirnya, Gina berhasil selamat dan Max juga ada di sana. Mereka pun menduga jika Bissop telah mati terkena ledakan karena mereka tidak menemukan mayat Bissop. Singkat cerita, Gina kembali ke Kamboja dan mengajar anak-anak di sana. Namun tanpa diduga, Bissop datang menemuinya. Ternyata Bissop berhasil selamat karena dia berlindung di sebuah jangkar saat ledakan itu terjadi. sebuah jangkar ketika sebuah jangkar yang ditanya menacerah penyakmar